Hai stabilizer bisa dimonifikasi Oke teman nah ini cara perakitan dioda brief sama elko ini elko-nya lihat ya teman-teman 50V 10.000 mikro perat ini elko-nya ini ini sengaja kita beri ini min dari dioda brief kabelnya hitam ini flash dari dioda brief atau dioda petrog kabelnya elko-nya ini flash ini min ini flash ini min ini teman-teman ini rangkaian ini aksi untuk ini asipol untuk trapo ah universal ini teman trapo troid stabilizer kita robah kita modifikasi menjadi trapo universal ini sekarang kita nah ini sitinya ini kita pakai sekarang 30 pol untuk menggerak menjadi power supply kit amplifier 400watt 200watt 500watt sampai 1000watt Hai bahkan 2000watt kita sekarang pakai 30p ini trapo troid atau trapo donat nih dari stabilizer bisa kita modifikasi menjadi power supply amplifier nah biar teman-teman tahu kemarinnya teman-teman tanya bagaimana cara trapo stabilizer bisa menjadi power supply amplifier atau kit amplifier ini ini kan sudah yang pertamanya 12 volt teman-teman ini sekarang 30 volt kita buktikan ya memang benar 30 volt atau kalau lebih dari sini kan 30 volt pasti lewat elko pasti lebih ya teman-teman ini caranya Oke teman-teman lihat terus ya jangan di skip ya teman-teman ya kalau teman suka sama video kita atau teman senang kalau like share komen klik ikon lecengnya sekret dong teman-teman biar kita bisa berkarya dan klik ikon lecengnya biar teman melihat video kita berikut dan selanjutnya terima kasih teman-temanku nah ini kita mulai ini sudah terakhir ini ada yang bilang dia ada kalau bahasanya dia ada ada yang bilang dia ada kipro ini yang elko nih ada yang bilang kapasitor tapi model ini kita kebanyakan teman-teman bicaranya elko nih 50 volt 10.000 mikrofon Oke kita mulai perakitannya ini kabel putih kesepuan nah ini kabel ini kabel merah ini kabel hijau ini kabelnya hitam warna hitam ya teman-teman ya teman-teman cuman gak keliru cara pemasangannya nanti ini input ini kita ini Siti Hai yang warna hitam di Siti dari terapuk droid atau terapuk donat ini Siti masuk ke ini minplast airko bukan ke Dodo Bridge teman-teman kalau Dodo Bridge baru dari Pol Buka Siti masuk sini oke teman-teman semoga bisa paham ya ada yang bilang ah ini traput droidnya sudah kita modifikasi di sini nah ini Siti nya nah ini 30 polnya nah ini 30 polnya ini AC nya 20 20 pol ini AC ini 20 pol ini sekarang kita nah video kita kali ini tentang traput droid mengenai Siti dan polnya 30 pol yang di Detroit kalau di kanan ini 30 pol di kiri ini 30 pol teman-teman ini cara pemasangan ini Hai juga sudah kuraikan kan ini jangan salah pasalnya teman-teman ya kita lihat dia kita selanjutnya kita mulai penyambungannya ini kabel putih ini sengaja kita beri kabel putih teman-teman ini dari terapuk ini dari pemasangan nanti dari terapuk ke diadaan kita sudah beri kabel putih kita saudara lu oh lihat ya teman-teman dari doa berikut ini terisanya sih kita saudara dulu disini kita pasang ini dari sitinya loh di tengah elko ini kita saudara dulu disini nah udah baru kita pasang kabel yang putih nih dari doa berikut ini ke terapuk troit atau terapuk info sperminenatnya karena kita mau pakai kit��세요 kabel撩 kitaśmy online half- quindi kita mau pakai kit power rapiom listen buat Sel kita pakai Ini cocok ini salah satu cara terapuk stafol stabilizer kita modifikasi atau kita rubah menjadi berapa universal ini teman ya lihat terus ya teman ya dari video pertama sampai video setelah ya nanti nah ini 30 pol kita saudara lagi disini oke teman semoga teman mengerti dan memahami dan semoga teman bisa mencontoh nah ini kita rapiin ini ini jangan salah pasangan teman ya nah ini kita cabuti saudara saudara nanti terlupa nasi teman ya ini lihat ya teman ini sitinya kita cek pakai multitester digital kita lihat teman juga lihat ya kita kasih di pol DC pol DC kalau pol kasih dari trapo droid stafol stabilizer kan sudah 30 pol ini kita cek control atau ini berapa pol keluar dari elko tanpa beban ya teman ya kita ini 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 kita colok kita colok ke listrik ya teman ya ini kita ukur berapa pol nah dari sini ya teman ya teman ya nah disini kan 30 pol teman soalnya lewat elko 41,2 pol kita lihat sebelahnya lagi ini nah kita lihat teman ya teman kita lihat teman juga lihat nah sama ya 41,2 pol disini ini flash 41,2 pol flash ini 41,2 pol min ini belum bebannya ya teman ya ada kita kasih ke beban cuma cuma kita kasih ini untuk mengerak atau menghidupkan kit power amplifier 1000 watt atau 500 watt oh bagus teman ini caranya modifikasi atau merubah trapo stop all stabilizer tanpa kita meliliti tanpa kita merubah kumparannya ambil yang ada kita modifikasi tidak berbahaya ini gak ada pasien listriknya teman semuanya gak ada sudah kita linknya isolasi nanti teman tanya oh ini sudah ini ke tempat arahnya pasti ada pasien listrik bisa konslet atau bisa ini drum ini gak ya teman oke kita cabut dulu kita beli beban disini oke teman lihat nah ini teman kita sambung ini biar rapi ini biar rapi nah ini biar rapi biar rapi kita sambung nah berarti city-nya ini atau brown ini atau min ini kita kasih disini ini lihat dulu ya teman ini multitester untuk melihat kita bawah ini biar terlihat gitu teman biar teman ruas yang kita rangka yang kita kasih tahu gak salah teman merubah nanti merakit teman 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 kita kasih satu lihat teman lihat semua dua oke udah kelihatan ya teman kita colok kayak listrik kayak listrik ini teman ini nah nanti kita ukur yang tadi gak ada beban ini sekarang ada beban ini maksudnya beban ini seperti kit power amplifier ini kita sengaja beli beban resistor ini 20 watt 47 ohm sama yang ini soalnya kalau gak kita beli beban ini lampu ini putus terbakar atau putus teman kita cek dulu ya teman ya berapa yang sudah kita beli beban tadi kan ompat nah ya kan benar teman ini 30 volt dari trapo stabilizer kita ubah trapo droid ini kita ubah menjadi trapo universal yang punya pol bisa menggerakkan atau bisa untuk power supply nya amplifier kit amplifier mau berapa watt kan nanti ini cukup 36 pol koma 59 36 pol koma lima ya anggap lima lima lah kita lihat sebelahnya lagi ini ada ada bebannya nih teman 36 koma lima dua iya iya langgap tiga 65 52 ini 55 dikit nah nah berbannya tadi tadi gak ada bebannya 4 41 koma 2 pol nah ini power nya yang bisa kita modifikasi teman dari stop stabilizer bisa dimodifikasi bisa dirubah menjadi kita saudara disini mingga tadi disini wow mantap ini nanti kita bersihin dulu ini kita bersihin dulu teman ya nah ya biar dulu teman kita tes lagi kita pokok lagi teman oh kita lepas oke jadi cara mencari primer sekudernya ini colok dulu teman ya kalau kita taruh di pol moga teman disini wah pas teman 60 pol ini kita kasih multi test manual ini bisa paham digital manual nah naikkan ini 50 pol nah disini 60 pol nah ya kan teman kalau kita taruh disini di AC50 ini gak bisa paca nah kan gak bisa paca kita taruh di 220 250 pol bisa kita membacanya di multitester di manual nah disini tapi tadi oke multitester digital sudah paham ya cari 60 pol untuk mengatasi biar ada pasal listrik disini disini ada pasalnya nah supaya menjadi terapur universal paham ini cocok untuk power supply amplifier ini ini ada pasalnya ini kalau teman mau lilit ini silahkan tapi kita pakai langsung jadi untuk power supply power amplifier 2000 waduh cukup ini ini ada pasalnya ini cara kita ini cabut dulu cara kita melepas pasal listrik ada disini pasal listrik ada disini ini kan kabel lilit ini kabel lilit ini kabel gak ada sekundernya ini kabel lilit khusus primer jadi kita mereka yasa supaya ini jadi sekunder ada primer ada sekunder seperti trapo universal udah paham ya teman soalnya sering kita coba ini nah ini disini kita potong teman kita potong disini kita potong tadi kan ada pasal listrik sini kita potong disini teman nah disini kita potong potong ini dilipat gini dulu oke teman sudah paham ya mantap kalau teman sudah paham mantap kita ukur lagi pakai home satu mana yang pakai primer paham nah ini ini kan dari sini pakai multitester ini kita cari primernya tadi nah ini gak mau ya teman lihat disini teman nah ini dia nah ya kan ini gak mau kita taruh pakai 100x ini gak mau ini mau nah ini sekundernya teman ini sekundernya sekundernya ini primernya nah kita kita pupas dulu kita tikis dulu ini primernya gini juga oke oke teman oke teman kita solder disini kelihatan ya teman lihat teman lihat solder disini ini primernya sekundernya belum sudah kita masukkan nah kita masukkan ini disini aman sekundernya kita kurutimah juga disini oke mantap lihat teman semoga teman memahami lihat terus ini sekundernya tadi kita kupas lagi disini soalnya kalau kita gak kupas dimasadari gak bisa lengtek gak bisa terlambung terlambung beri timah lagi teman disini oke mantap kita kita cari kita cari city kita colok listrik nah ini kita colok listrik nah ini masih ini masih ini ada pasel listriknya teman ini cara mutus ini gak ada sudah hilang ini sudah hilang nih pasel listriknya sudah hilang ini kalau di balik gak ada kalau pasel listriknya ini gak ada lagi pasel listrik teman ini ada ini biar kita penting ini gak ada pasel listriknya teman kelihatan ya teman ini udah gak ada ini kita ambil untuk sekundernya primernya sudah ada ini caranya untuk primernya gak shot begini kita isolasi disini teman semoga teman paham ya wow foto sini kita cabut ini kita berisolasi dulu sini ini sudah dibersihin tadi sudah dibersihin tadi ini harus dilim ini teman sampai terlim paham bayangnya teman rata diberilin sini teman sudah diberilin tunggu kering biar diakrini sebelah itu kita cari sekundernya voltase sekundernya maksudnya biar teman lihat ini kita kopas ini dulu kita taruh di sini di mana di sini oke kita pakai digital dulu multi text digital ini colok listrik ini dicolok semuanya 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 ini ya semuanya ini 60 volt kita cari 30 volt teman ya kita cari kiasi teman ya kiasi 26 27 nah ini 30 volt ini 30 volt nah disini disini 30 volt sebelah kiri sebelah kirinya 30 volt sebelah panang ini 30 volt 39 30 volt turun sini dulu 30 volt sebanyak harus 30 volt ya betul ini ini city nya ya ya satu dua Ini merah niż b libertan их ah Terima kasih.